Halo semuanya, selamat datang kembali di Review Reaction Ultraman Blazer episode ke-12 Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja Let's go Nah di episode terakhir itu kan melawan Ultraman Bintang ini dan dia itu masih tetap berkeliaran ya Kenapa lari dari musuh? Oh my god, diomelin karena kabur Padahal serangan Kaiju-nya itu berbahaya Oh my god Mau ngasih alasan apapun tetap gak diterima sama atasannya Siapa kalian? Kalian ini khusus ngelawan Kaiju Pernah gak sih ngalahin Kaiju satu aja tanpa bantuan Ultraman? Gebalga lagi istirahat tapi ada kerusakan besar Gak boleh jaga lagi Wuuu, Skart ini mulai dipertanyakan ya operasinya Waduh bangkit lagi ini si Gebalga-nya Wanjir langsung luarin EMP lagi Jangkauannya jauh lebih besar bro Semua barang elektronik tuh jadi pokoknya mati aja gitu Beganggu lah Beragam fasilitas melaporkan kerusakan Dia mau ngelumpun infrastruktur kita Jaringan di seluruh dunia akan ia kendalikan Kita harus menghentiin serangan EMP yang menyisakan itu Oh my god Ternyata itu titik kelemahannya ya Jadi yang harus diserang ya di titik bulutan itu Perbaikan Earth Garan lancar Tetapi butuh 12 jam lagi Oke Apa itu tajam? Tombak Tilesonit Oh Diambil dari pecahan waktu Garamon ini Oh iya soalnya kan Earth Garan sempet ancur ya Sempet tembus Mega Shot buatan kami bisa menembaknya Siapa lagi ini Hirano? Biarkan tim pengembang Oh Hirano ini emang dari tim pengembang ya Pasti yang di atas menetapkan jalurnya Soalnya ini kok tiba-tiba jadi lancar gini Oke Gento masih Kayaknya masih ragu dengan blazer sih Tuh kan Masih terdapat keraguan Oh sumpah blazernya mau disimpen Yakin Wah seriusan dong Oke Yang lainnya tuh pengen Melakukan tugasnya ya Tapi kata si Gento Gak 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 Tapi yang lain tetap maksa Jangan digabah tapi Oke Pasukan tambahan Datang lagi Oh ini Mega Cannonnya Anjir keren Oh my god Cool banget sih Seriusan Oh Emi dan Anjing Mancing Gebalga Dan ini pasukan khusus lagi nyiapin bom-bom-bom Ini Keren sih Karena operasinya tuh beneran diliatin ya Si ini ngapain Si itu ngapain Jadi rencananya tuh bener-bener keliatan Tiga tahun yang lalu Oh Waktu blazer pertama kali dan episode satu itu Tiga tahun yang lalu Cuy Meledakan Zero Oh my god Langsung dibangunin Kebangun Nanti Andri sama Emi yang bakal mancing Ketempat si Earth Garon Bukan bener Langsung Skatmo bergerak Dan dikejar Monjir Oke Dipancing Ini tim pasukan khusus juga udah siap siaga Meledakan Zero Oh di jalanan Masangnya sekarang Oke Andri siap nembak lagi Gak begitu ngaru sih sebenernya Tapi ya buat mancing doang Oke Earth Garon udah siap siaga Meledakan Zero Udah nyampekan Udah nyampekan nama aja Bomnya Dan Andri Nembak lagi supaya fokus si Gebalga ini gak hilang Misil kendali tembak Oke Oh Nempurungin diri lagi aja Supaya tembakannya tuh gak kena Membaktil sonet tembak Oke Oh anjir Tembus kah Oh beneran tembus dong Oke Apa yang akan terjadi Oh lu liat Kotanya udah hancur Dan itu ditembakin Oke Sekarang bagian Earth Garon Yang Oke Tetep gak ngaru Oh anjir Jadi kayak boxing gitu Anjir Dipeluk lagi Soalnya bagian sini kan caksar ya Si Gebalga Wow Let's go Keren Oh ngeluarin yang laser Oh anjir Bisa bikin tameng Oh dibalikin Oh enggak ditamingin gitu Gento nih Sekarang Dia mau ngapain Blazernya Dia tinggalin Nah kan Lupa kalau gak dibawa Oke Gento Let's go Anjir Waduh ini Udah bahaya banget dalamnya Ayolah Hah What the hell Apa ini yang terjadi Apakah ini pikiran blazer dan Gento Perlahan menyatu Aku tak punya waktu Oke Keinget Anaknya Dan ini semua flashback yang di episode 1 muncul lagi Oke Oh itu blazer ya Kau harus lari Ini ingatan blazer Lewat scene Oh Ternyata adegan 1 tuh Eh adegan episode 1 gini Scene aslinya Kau juga berusaha menyelamatkan nyawa Sama sepertiku Oke What the Brace nya muncul Oh memberontak keluar Stone nya Muncul ya Anjay Ayo Blazer Let's go Keren sih Nah Su Langsung Dibanting Anjir Mau ditusuk-tusuk gitu Anjay Dibanting begitu Oke jadi yang gelinding Lagi Oh anjay Diterima gitu aja Oh anjay Anjir Apa yang terjadi ini Oh tombaknya Mau dicabut ya Apa mau ditusuk Ih dapet stone baru Eh stone nya si Demalge ya Agamaron Anjay Apa ini Oh jadi pedang Steel Sonic berubah menjadi pedang Wajiiiir What the hell Let's go Oh gini ya Ajiiir Oh bisa di Tepis-tepis sekarang Ajai Kesenengan Oh bisa ditarik Oke Buset Oh oke Wow tembus dong sekarang Oke What the Wajiiir Apaan itu keren amat Langsung ke belah dua bro That's so cool sih Seriusan Oh oke Sekarang para petingginya pada Seneng ya Gelombang juga berhasil Dielakan Kita perlu lebih saling mengenal lagi Oh ini soalnya si blazer kan Ngebrant Ngebrantakin Nyari jalan keluar Ke Gento Hahaha Aduh repot ini Beresinnya Dan ya Itu dia reaction Untuk episode 12 Dari seris Ultraman Blazer Lagi-lagi Masih episode Yang seru parah Ya di episode ini Sebenernya fokusnya Masih buat ngalahin Gebalga ya Tapi awalnya Semuanya tuh bingung Gimana cara Menghadapi Kemampuan IMP Dari si Debalga Gebalga Sampai akhirnya Si Asunobu itu Menggunakan Pecahan meteorit Dari Gamaron Dan menciptakan Sebuah tombak Supaya bisa Menembus inti Kekuatan IMP Dari si Gebalga Sebenernya Rencananya tuh Ya berhasil Intinya tuh Hancur Tapi yang jadi Permasalahan adalah Gimana cara Ngalahin si Gebalganya Di momen Dengan segala Kebingungan tersebut Akhirnya secara Perlahan Gento dan Blazer Ini Kayak bisa Mengerti satu sama lain Kali ya Karena pada intinya Kedua orang ini Kedua orang Kedua makhluk ini Gento dan Blazer Sama-sama Ingin menyelamatkan Dan sebenernya Yang gue baru sadar Adalah si Blazer Kayak punya Kemampuan unik Untuk merubah Segala yang Di sekitarnya Menjadi Kekuatan dia Contohnya Gelang pelangi Ya kan Awalnya kan itu Bukan kekuatan Blazer Tapi sama si Blazer itu Diambil Dirubah menjadi Stone Dan dia bisa Pake kekuatannya Jadi yang kayak Suriken 7 warna Nah di episode ini pun sama Tombak Tears Knowledge Atau apalah itu namanya Si Blazer pegang Si Blazer ambil Ngerubahnya menjadi Stone Dan bisa menggunakan Kekuatan tersebut Tapi dalam bentuk pedang Itu keren sih Serius Gue cukup suka dengan Cara gimana si Blazer ini Dapet power up Karena ibaratnya tuh Secara natural Blazer emang punya Kemampuan untuk Menciptakan hal tersebut Terus sebenernya Beberapa hal penting Di episode ini tuh Menurut gue ada Tiga ya Yang pertama itu Waktu si Atasan Haruno Marahin Skart ya Dia bilang Lu ini pasukan Skart Lu tugasnya buat Ngalahin Kaiju Tapi Lu semua pernah gak sih Ngalahin satu Kaiju Tanpa menggunakan Bantuan dari Ultraman Itu sebenernya Tamparan yang cukup Keras sih Buat tim Skart Di luar Gento sebagai Blazer ya Tapi dengan hanya Kemampuan Earth Garon Tim Skart ini ya Ya gak bisa Ngapa-ngapain sebenernya Ngelawan Kaiju Ya bukan berarti Gak bisa ngapa-ngapain Banget ya Tapi ya Selama 12 episode ini Belum ada Kaiju Yang di kalahin langsung Oleh Earth Garon Walaupun nanti Kalau dari bocoran Earth Garon ini Bakal ada upgrade baru Menjadi Brave Garon Lalu hal penting Kedua yang perlu Dinotis adalah Episode 1 Dan episode 12 ini Sudah berjarak Selama 3 tahun Jadi kan ya Sebenernya kita tau lah ya Di episode 1 ini Si Gento Masih ada di pasukan khusus Yang sekarang Bantu tim Skart Yang pakai baju-baju hitam itu loh Gue kira gak akan Selama itu loh Ternyata Udah 3 tahun Timelinenya ya Dan yang terakhir Mungkin di momen terakhir sih Si Gento akhirnya sadar ya Kalau Dia sama Blazer Emang harus lebih sering Berkomunikasi Supaya bisa jadi Lebih badi-badi lah Oh iya terakhir Yang mungkin Gue lupa adalah Gue cukup suka Dengan operasi yang dilakukan Dari mulai pasukan khusus Yang niapin bom Terus Anri Emi Yang kayak Mancing si G Balga Dan terakhir Diakhiri dengan Tembakan Mega Cannon Dari si Earth Garon Seriusan Gue suka banget Karena itu nunjukin Kalau mereka Bertarung sebagai satu tim Dan ya Kayaknya cukup segitu aja Kalian untuk review Episode 12 Dari seris Ultraman Blazer Kali lagi Terima kasih banyak Buat yang udah menonton Dan sampai berjumpa Di video-video berikutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa